Wow, cantik banget Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mutual Valk Channel, Salam Kehidupan Oke, di kesempatan kali ini, aku ingin review salah satu tanaman hias yang unik Ini adalah Adelomena walisi Ini itu dulu kemasuk keluarga Homa Lomena Cuma karena ada beberapa perbedaan dengan Homa Lomena Jadi sekarang dia masuk berjelus Adelomena Untuk Adelomena walisi ini tersebar di beberapa daerah di wilayah Amerika Khususnya di Columbia, Venezuela, dan Panama Untuk Homa Lomena, itu biasa tersebar di wilayah Asia, di Indonesia juga banyak Untuk Adelomena walisi ini, walaupun sudah ganti keluarga, tapi namanya tetap walisi Dan kadang juga disebut dengan Adelomena army atau Homa Lomena army Karena punya tekstur army yang unik dan menarik seperti ini Oke, buat kalian, aku ingin review Adelomena walisi Jangan lupa disimak terus videonya ya Oke, kali ini adalah geliran Adelomena walisi Atau biasa disebut Homa Lomena walisi Adelomena walisi ini merupakan salah satu tanaman yang mempunyai tekstur army yang rumit sih menurutku Oke, langsung aja ya, ini dia ciri-ciri dari Adelomena walisi Untuk daun mudanya itu biasanya itu warnanya kuning Lebih kuning dari ini ya guys, karena ini daunnya sudah lumayan agak tua ya Warna kuningnya itu kuning cerah, cantik banget guys, seperti ini Dan nanti setelah beberapa lama warna kuningnya akan menjadi hijau muda Dan nanti ada totol-totol atau ada serat-serat tekstur army seperti ini ya Hijau tua seperti ini Ini tuh cantik banget guys, dengan corak army yang rumit sih menurutku seperti ini Dan ini tuh mirip dengan tanaman hias sekindapsus Tapi gak mirip sih kalau sekindapsus, lebih mirip ke defense army atau defense Oh bukan defense army, tapi defense mirip dengan defense reflektor Nanti akan aku tunjukin defense reflektor ya guys Nah, nanti setelah daun kuning seperti ini Nanti apa namanya, daunnya akan berubah menjadi semakin tua, semakin hijau Mudah seperti ini ya guys Kuningnya akan sedikit memudar jadi hijau muda seperti ini Dan nanti semakin tua lagi, hijaunya akan seperti ini Wow Dengan tetap teksturnya meninggalkan tekstur yang cantik seperti ini ya Dan nanti setelah tua seperti ini Cantik banget guys Dan untuk daun bagian belakang, daun bagian belakang itu mempunyai warna yang hijau guys Hijau seperti ini, subhanallah Semua dengan serat-serat hijau juga yang unik seperti ini Tekstur army-nya juga masih terlihat nyata ya guys nih Dari bagian bawah daun Cantik banget Dan ini tuh daunnya tuh tebel, gak kayak Gak tebel Pokoknya tebel dan mewah Ini daunnya tebel dan mewah Untuk daun bagian belakang Dari adelomena walisi Tetap tekstur arunnya tetap terlihat ya guys Jadi bagian belakang Enggak begitu tembus Tapi masih terlihat Untuk bagian tangkai daun itu berwarna agak kemerahan Coklat kemerahan seperti ini Kenapa mungkin dia sekarang masuk ke adelomena Cuma karena mungkin menurutku Karena tangkainya itu gak kayak Homalomena guys Tangkainya itu seperti ini Tangkai pertumbuhannya seperti ini guys Jadi mirip seperti divan Tapi enggak 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 Bonggolnya itu Batangnya itu gak kayak divan gitu loh guys Dan itu dia Perbanyak pake bonggol biasanya Dan ada bonggol di bagian bawah Dulu itu aku rawat tuh dari daun yang kecil-kecil guys Dulu aku rawat dari daun yang kecil-kecil Dan daunnya juga dulu agak stress ya Dan ini tuh ternyata suka dengan air menurutku Tapi enggak harus disiram tiap hari juga enggak apa-apa Dia aku kasih media tanam campur-campur Dan aku kasih topping mos di atasnya Adelomena army sendiri itu mempunyai warna yang menarik banget Untuk kalian ini dia Adelomena walisi Teksturnya cantik banget Pokoknya Adelomena walisi ini merupakan tanaman yang Menurutku mudah dalam perawatan Dan dia juga tahan Di dalam ruangan ya Tapi jangan sering-sering di dalam ruangan Kadang juga dikasih sinar matahari Biar dia bisa berfotosintesis Dia juga suka air sih menurutku Tapi untuk penyiraman jangan Jangan sering-sering juga ya guys Yang penting dia tetap lembab Media harus poros Biar enggak Bikin Ponggolannya busuk ya Oke ya Ini dia Walisi Cuma karena kebanyakan udah nyebut Walaupun sekarang Adelomena Cuma karena kebanyakan udah nyebut Huma Lomena walisi Jadi beberapa orang Masih menamai dia Huma Lomena walisi Oke sekian dulu ya video review Dari Adelomena walisi ini Dari Adelomena walisi Kita belajar bahwa Walaupun rumit Tapi kita tetap harus cantik ya Anggap baca kerumitan itu Menjadi salah satu kelebihan Buat kita Semoga kalian bisa terhibur Dengan review ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Share juga Biar channel ini bisa berkembang Dan mengadakan review-review Tanaman unit lainnya Buat kalian Sekian ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kehidupan Nah ini dia yang mirip dengan Adelomena walisi Yaitu C-Define Reflektor Dengan warna reflektor Yang menarik sekali Seperti walisi ya guys Dan kapan-kapan tentunya Akan aku review buat kalian Ini dia Dan kapan-kapan tentunya